Di akhir bulan Mei 2023 ini, akan ada acara besar yang sangat menarik buat agriple nurse semua. Bisa kamu bayangkan, ada ratusan varietas tanaman pangan yang akan ditampilkan di acara ini. Kamu bisa lihat dan bandingkan sendiri gimana performa varietas tanaman yang baru di dalam satu lokasi dengan perlakuan yang setara. Dan bukan hanya itu, ada ribuan bibit tanaman buah-buahan unggul nasional yang siap kamu bawa pulang gratis. Gebiar Perbenihan Tanaman Pangan Nasional hadir lagi di tahun 2023. Setelah beberapa tahun vakum, akibat pandemi COVID-19, acara yang akan dihadiri oleh Menteri Pertanian dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ini diselenggarakan di Jogja Agropak, Nanggulan Kulonprogo, tanggal 29-31 Mei 2023. Nah, apa aja sih yang bisa kamu dapatkan di sini? Yang pasti, kita akan disuguhi varietas-varietas tanaman pangan dengan performa maksimal. Karena, plot-plot varietas tanaman pangan ini telah disiapkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan tumbuh masing-masing varietas. Sehingga, kamu bisa perhatikan detil keragaan tanaman pada kondisi tanaman yang cukup ideal. Kalau kamu masuk ke lokasi pertama, akan disuguhi pemandangan hamparan padi dengan latar belakang gunung menoreh. Ada sekitar 60-an varietas tanaman padi, mulai dari padi imbrida, padi hibrida, padi sangat genjah, padi ultra genjah, padi varietas unggul terbaru, hingga padi unik dengan keunggulan spesifik. Lanjut ke pertanaman jagung. Tanaman jagung ini bisa dikatakan sebagai ajang tempur para produsen benih jagung. Sejumlah produsen benih jagung terbesar ikut serta dalam acara ini. Keragaan fisik tanaman, parameter generatif dan vegetatif, semua sangat optimal. Di sini, kamu bisa bandingkan antar varietas tanaman jagung yang paling banyak di pasaran. Kemudian, tidak ketinggalan juga sejumlah varietas tanaman seperti kedelai, kacang hijau, kacang tanah, sorghum, ubi kayu, ubi jalar, dan pangan lokal talas serta umbi-umbian lainnya. Varietas untuk tanaman-tanaman ini berjumlah hingga puluhan varietas tanaman unggul nasional. Selain menyajikan varietas tanaman, teknologi budidaya juga ditampilkan dengan sangat menarik. Teknologi padi apung menjadi solusi untuk lahan yang selalu tergenang. Kemudian, ada minapadi seperti yang pernah kita bahas di Sambi Rebe, Sleman, Yogyakarta. Teknologi budidaya yang mengadopsi kearifan lokal kulon progo pun ditampilkan di sini. Misalnya, lahan surjan yang merupakan kombinasi padi sawah dan lahan tegalan dalam satu petak lahan. Dan yang gak kalah menarik, teknologi budidaya jagung dengan pemberian hormon. Sehingga tongkol jagung yang muncul melebihi potensi tumbuhnya. Jagung bisa bertongkol lebih dari 2 hingga sampai dengan 4 tongkol. Di acara ini, Agripreneurs gak cuma disuguhi berbagai varietas tanaman pangan loh. Tetapi juga, kamu bisa memperoleh banyak informasi tentang dunia industri pertanian melalui display produk pertanian. Peserta display juga dari berbagai kalangan, seperti produsen benih, petani milenial, dan berbagai penyedia jasa dan produk teknologi. Nah, produk teknologi ini pernah kita bahas di video sebelumnya. Ada Precision Farming dari PT. MSMB Indonesia, DroneFrogs Indonesia, dan Full Drone Solutions. Apa cuma itu aja? Masih banyak lagi loh yang bisa kamu dapatkan di sini. Info lengkapnya, kamu bisa ikuti terus IGDPKPDIY dan linknya ada di kolom deskripsi ya. Nah, yang paling penting dan kamu gak boleh ketinggalan, kamu bisa dapat bibit gratis tiap hari. Ada durian, kelengkeng, dan alpukat. Nantikan update info terbarunya ya. Dan tentunya, akan kita bahas lebih detail berbagai varietas dan teknologi yang ada di gebiar perbenihan ini. Semoga bermanfaat, dan ketemu lagi di video selanjutnya.